Tim gabungan TNI Polri berhasil menyelamatkan guru, tenaga kesehatan, beserta keluarganya dari serangan kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Paniai, Kapapua Tengah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dari sebuah sekolah yang dibakar kelompok kriminal bersenjata. Selain membakar bangunan, KKB juga melepaskan tembakan ke rumah pedagang di Pasar Madi. Aksi baku tembak berlangsung sekitar satu jam. Pasca penyerangan KKB pada Rabu Didihari, sejumlah bangunan di distrik Paniai hancur. Puluhan guru yang selamat dari serangan KKB di Paniai menyampaikan terima kasih kepada TNI Polri yang sudah menyelamatkan mereka dari teror KKB. Jinning, Kepala Sekolah SMP YPPGI Kepaskopo, mengatakan pada saat pembakaran gedung sekolah, seluruh guru dan keluarga berada di kompleks sekolah. Malam mengalami kejadian yakni pembakaran gedung sekolah SD SMP YPPG Kepaskopo. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak atas semua kerja keras dari pihak TNI dan Polri. Harapan kami kedepannya kepada pemerintah Kabupaten Paniai supaya bisa menangani kejadian ini. Pasukan gabungan TNI Polri usai baku tembak menangkap satu anggota kelompok kriminal bersenjata pimpinan Kogoya. Saat ditemukan, anggota kelompok bersenjata tersebut dalam kondisi luka berat. Personel gabungan telah membawanya ke RSUD Paniai. Mengevakuasi guru-guru yang ada di mes dan dibawa ke kores, terlihat di parit dengan luka berat, namun masih dalam keadaan hidup dan sudah dilakukan evakuasi ke rumah sakit Paniai untuk dilakukan tindakan medis. Di luka orang tersebut merahkan salah satu dari pelaku.